Guys, sebutkan hal yang paling menjengkelkan ketika kalian menyerang dalam C.O.C Tidak sesuai arah Limit, bilang limit waktu Limit, limit Limit, ya limit Nanti diikat ya sama aku Limit, limit, maksud gue limit, aduh Salah, maksud gue limit Betul, waktu dan limit Apa yang paling membuat lo kesel ketika dalam menyerang? Musuhnya Limit Limit, limit waktu Betul, limit waktu Limit waktunya gila, coy C.O.C gimana sih? Tolong dong, perpanjang waktunya Betul Gua dikit lagi 99% Gua 1% lagi Eh, gimana sih C.O.C Pancangin 25 menit Tuh guys Survei sudah membuktikan bahwa Hal yang paling menyebalkan dalam menyerang adalah limit waktu Ketika kalian menyerang, apalagi tonal-tonal yang agak sedikit tinggi Base-nya sudah pada lebar-lebar Dan sangatlah luar biasa menyebalkan Limit is the problem Kenapa? Karena Kalian belum nge-like dulu video ini Chief, seperti biasa budaya Kalian like dulu video ini Dan iya, mari kita ramaikan kembali Class of Clans Ya, Bang Scott sedang belajar Troops yang Sangat luar biasa Lambat Slow Dan Very, very Not Pokoknya Not fast Hang lah ya guys Apalagi kalo kalian ketemu base yang sangat luar biasa besar Kenapa gitu? Kalian bakalan tau Karena Dan yang terjadi adalah Ya, base-nya adalah seperti ini Base tahun HAL 16 dan tahun 2015 Super Duper Max Ini kalian bakalan lihat Kalian bertanya dong Bang Scott Mamikunya muncul dimana? Apakah disini atau disitu? Tetot Salah Mamikunya muncul di? Betul Di dalam Karena disitu ada sedikit kotak Yang Bang Scott ambil Lumayan Buat yang namanya wallbreaker Ya, hemat wallbreaker Jadi ya, itu dia Yang pertama Agak sedikit buru-buru healernya Karena Bang Scott lupa Terlalu deket dengan yang namanya Air defenses Ini adalah pasukan yang sangat luar biasa kuat dan strong Tetapi butuh yang namanya fun ya guys Dalam funneling Oleh karena itu kalian harus funneling terlebih dahulu Awalnya adalah support ini dengan menggunakan Mami Queen Agak sedikit jebelin Tapi kita bakalan poison Dulu Iya Di poison lagi Dan di rexpelin lagi Karena ini adalah luar biasa menyebalkan Base Serangan dengan menggunakan rule trader ini sangat populer Karena ya ini bisa dengan mudah mendapatkan 2 bintang Tetapi masalahnya adalah gitu ya Kalian gak bakalan jarang dapet 1 bintang dengan pasukan ini Tetapi yang menjadi masalah adalah Ini adalah serangan yang lambat Risikan sekali 3 bintangnya Karena lambat Itu sudah Bang Scott berkali-kali bilang Yang lambat gitu ya guys Jadi hati-hati Diawali dengan menggunakan Queen Walk terlebih dahulu Queen Charge itu juga penting Nah itu dia Queen Charge-nya sendiri kadang sudah mendapatkan 1 menitan lebih ya guys ya Oleh karena itu pasukan yang selanjutnya kita bakalan taro Papi Kingnya berada disini Dan ini karena pertama kali Bang Scott melawan base ini Agak melakukan sedikit kesalahan Tadi kesalahan Bang Scott itu adalah Boros spell Rek spell ya guys ya Jadi ini adalah pasukan yang belum Bang Scott modifikasi pertama kali Jadi ya masih sesuai rencana Semua pasukannya menuju ke bagian tengah Menuju ke bagian yang sangatlah luar biasa panas Mami Queennya bener-bener Bang Scott habis-habisan Bang Scott itu Bang Scott defense Tapi harinya meninggal juga di sebelah sana Dan inti dari base ini sudah hancur ya guys Sebenernya kalau misalnya inti dari base ini sudah hancur ya Agak sedikit tenang Apalagi ketika healernya bertransisi Menuju troops-trups yang lain Dan ya disini sudah mulai menyebar Tapi ternyata kelemahan dari base ini adalah Betul Ketika troopsnya di tengah Sisa-sisa defense-nya itu berada di sebelah base ini Dan siap menghajar Sehingga agak sedikit panas Dan membuat panik Nah ini agak sebenernya serangan yang cukup sukses Karena kita masih memiliki banyak Apalagi Jawa Royal kita masih memiliki ability-nya Drill-nya masih ada Tapi kalian lihat disitu Waktu ya guys ya Waktu tinggal 40 detik lagi dengan defense yang banyak Apalagi Bang Scott jarang Dan kadang tidak membawa pasukan bersih-bersih guys Lihat itu Tinggal 30 detik Pasukannya sudah habis semua Jawa Royalnya Sudah hancur Jawa Royalnya masih punya ability-nya Tapi Bang Scott belum aktifkan Kenapa? Karena disitu Bang Scott pengen Jawa Royalnya maju ke bagian sana dulu Dan bersih-bersih Tetapi No Semua defense-nya sudah hancur Sudah lulu lantah Tetapi Chief Oh my God Chief Apa yang terjadi? Kita kena apa Chief? Oh no No way Kita kena Limit Hehehe Dan Kalau masih ada berapa? 10 detik lagi tuh Bisa 3 bintang Nih Brodani menyebalkan Jadi seperti itu dia Jadi ya ini adalah kombinasi yang bakalan kita pelajari kali hari ini Kita bakalan menyerang Banyak sekali menyerang dengan menemukan kombinasi ini Dan tentu saja di Liga Titan juga Eh di Liga Legenda guys Kita bakal menyerangnya di Liga Legenda guys Jadi ya kita bakalan latihannya disana Mudah-mudahan mendapatkan base-base keras Dan seperti biasa jangan lupa Untuk masukkan kode kreator Bangscot Sebelum kalian belanja barang di toko Itu penting banget Please masukkan Belum kalian beli beli belanja gold pass Atau apapun itu Biar membantu Kualitas konten bangscot serta top note Jadi ya Thank you banget sudah melakukan itu Kalau kalian jarang belanja di toko Kalian juga bisa jadi member Bangscot Cuman 5 ribu saja Very very easy Dan itu juga sebentuk Buktinya tak support kalian kepada channel ini Thank you banget Clashler Jadi ya kita bakalan mulai mencoba Yes Latihan-latihannya gitu ya Sudah ya belajar-belajarnya Yah No TH15 Cuman agak jauh Yah Dari bagian atas sih nyerangnya Karena kita gak bawa recall spell juga Bakalan panas Cuman ya sudah lah ya Gak ada pilihan lain Tes Cebakan Kepinya aman Sebelah sini aman buat kita mesin paling jauh Kita bakalan taruh healernya dua aja Kita cek Mami Queennya mau kemana Bangscot gak bawa Goblin senyap coy Padahal itu penting banget buat base kayak ginian Jadi bisa bisa BUSET Gak apa-apa gak apa-apa Mami Queennya tetap maju Queennya kesana coy Aneh banget Oke Let's go Aneh apa-apa Punting trap lagi Yang penting kalo Queennya Yang penting Base kayak gini mah Yang penting Apa sih namanya itu Kita kasih Queen gak usah banyak-banyak Tiga aja Kita bakalan modifikasi serangan ini Papi Seperti itu Kita bakalan kasih Take spell sebelah sini Seperti itu mantap Nah Skillernya buat mereka deh Seperti itu Seperti itu Banyak banget yang harus kita lihat Ya Oke Tangan ini bakalan Berlaku Berlaku dengan baik Ini harus dikasih healing spell Dan ini harus dikasih Eee Free spell dulu Kita kasih spell Tengkorak Abis dari Grand Warden yang diaktifkan Cakap Mami yang bekerja dengan Starla Luar biasa baik Poison spellnya Bangskot gak pake Lupa Banyak banget yang harus dilihat Hehehe Alright Ini banyak banget yang harus Bangskot lihat Maaf ya Ini otak Bangskot bekerja secara Penuh nih Secara Menyebar guys Buset deh Ini harus dilihat Itu harus di freeze-in Sebelah kanan harus di cek lagi Bener-bener ngebul coy Kalo misalkan pake Andai saja Ada satu Groups yang tinggal taro Taro doang Oke Sepertinya bakalan agak sedikit panas Dan kita bakalan berakhir di Town Hall Cuman gak masalah Karena kita masih mempunyai Yang namanya Queen Satu menit lagi Waktu masih lama Ya Kita bakalan ke Pancing di Town Hall Gak masalah Gak masalah Karena kita masih punya Queen Oke Langkoraknya banyak banget re Seperti ini Kita bakalan taro 2 Kelempar Dan kita masih punya Spell penghilang Dan juga Masih punya Ability Queen Yang sangatlah luar biasa Aman Damai dan Sentosa Kita bakalan hilangkan saja Biar mereka langsung ke Town Hall Easy peasy Lemon squeezy Walaupun awalnya Sangatlah luar biasa Berantakan dan Rusak Cuman kita berhasil merantakan Base ini Dan boom Sakalaka Kaget juga ya guys ya Maaf Masih belum terlalu lancar Pake Kombinasi ini Karena ini Karena bangskot kebiasaan Pake Super Archer Blim Jadi ya itu dia Waktu sangatlah luar biasa tipis Jangan terkena Queennya Dan Not even close Not even close Hampir 99% juga coy Kacau Kacau Oh my god Oke Karena tadi laungannya Tone Hall 15 Kita coba cari lagi Yang sejajar Nah Loh Oh Oh Panas 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 Sangat luar biasa Panas Ini kenapa kaya Expose Oke Menarik Eh Ini sih gak masalah Cuman masuk Pengen ngambil ini Tuh 2 3 Pengen ngambil itu ya guys ya Kenapa Biar kita bisa taro yang namanya Betul Kita taro ini Kita taro Goblin dulu Biar aman Biar gak ada apa-apa Wallbreaker Dari sebelah sana gak masalah Sebelah sini kita taro Kita Survei lapangan sebentar Oke Good Gak ada apa-apa Oke Kita kasih wallbreak sebelah sini buat nanti Jangan taro healernya terlebih dahulu Yah Balon kita abis Pasti beberapa healer kita bakalan kena Cuman Tak masalah Kudi perbudakmu Kita incel eagle Artilerinya terlebih dahulu Ada tongkorak-tongkorak kecil yang sangat luar biasa merdu Oke Good Kita bisa taro sebelah sini aja Biar Gak itu lempar baksonya Oke Agak sedikit panjang perjalanan eagle artillery Gak masalah Oke sudah Sudah selesai Pasukan utama kita Mulai kita majukan Kita bakalan rexpelin lagi Karena dia bakalan terkena yang namanya itu Pasukan utama kita let's go Kita perisin Kita perisin Sebelah sini saja Tidak iklain kecilnya belum muncul Kita gak pengen Harusnya tongkoraknya sih buat itu sih ya guys ya Gak masalah Kita bisa perisin lagi Kita kasih healing dan rexpel Sabar dan santun Tunggu ke tengah itu semuanya Nah ya Tunggu ke tengah kita perisin lagi Sabar dan santun saja Ability dari wardennya Kita tekan ability dari grand wardennya Sabar dan santun Hilangkan saja Sampai ability dari itunya luar Oke sudah Kita tekan Aduh Telat dikit guys Idealnya papinya gak mati juga ya Gak mati dulu ya guys ya Sedikit miss time Cuman it's not a problem Maminya masih hidup Sebelah bawah Bekerja dengan sangatlah luar biasa baik Pelan-pelan namun pasti Itu buget-buget agak sedikit Menjebalkan Jawar royal kita dimana Dipinabukinya Sebelum nanti dia mati sama Inveno Tower Dan iya itu dia Mantap jiwa kita berhangsil Meratakan dengan pasukan Yang sangatlah luar biasa lambat ini Berhasil gak ya Berhasil gak ya Waktu Agak sedikit tipis Oh gak Masih berhasil Let's go Jadi ya seperti itu Sedikit Apa namanya Belajar Pasukan baru Yang sangat luar biasa Harus sabar dan santun Tapi bahaya ya guys ya Kalau tadi Queennya kelamaan Dan sebelah kirinya Itu juga gak Cepet Kita bakalan kehabisan Wakona Ketika tahun 2016 Sebenernya yang menjadi masalah adalah Salah satunya adalah Limitnya juga Jadi ya seperti itu Sedikit mantap-mantap Yang terakhir Wow Klasik banget nih Oke Klasik sekali nih Klasik banget Serang dari mana ya Oke bisa Bisa Kita serang dari Sini aja Habus ki Memesin sebelah sini Kayaknya Dapet 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 Itu yang paling penting Mami sebelah sini Tulernya agak sedikit jauh Biar BK Alifikasi Kalau gak Mami kita meninggal Rexpelin aja Bahaya banget Kita gak pengen Mami kita meninggal Very nice Kita bakal mendapatkan banyak sekali hero nya Oke masuk Baksud agak takut Dia bakalan keluar Karena kalau keluar udah buyar strategi kita Dapetkan Eagle Artillery Itu sangat penting Ini kita bisa kasih Expel nya Bentar lagi Expel Karena karena luar biasa Oh didorong lagi Aduh 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 No Aduh masih kena lagi Itu nyebelin coy coy Kayak gini aja lah Kita kasih ini Biar gak parah-parah banget Aduh masih kena lagi Aduh dikasih Apa namanya skeleton loh Oke Kita kasih Rexpel terakhirnya ke MoMA aja Healernya kurang 2 Hebat banget Kenapa Bang Scott yang nyadar Itu healer kurang 2 Ehm Ice Column Mereka semua sudah ke MoMA nya Mereka sudah sedikit terbuka Good Kita bakalan mulai serangan yang saatlah luar biasa cantik ini Mudah-mudahan MoMA nya bisa masuk Dari kacap ya Bentar Co Hebat banget Hebat banget healernya Hebat banget Asli healernya guys What the hell healer Healer Parah coy Wah Wah Gak bener coy Healernya coy Kalian lihat gak sih tadi Oh my god Healer Ini harus di freeze guys Ini harus di freeze juga guys Oh no Bang Scott sangat kecewa dengan healernya coy Oke Yang penting Yang penting Apa namanya Yang penting Tonhal nya dapet Tonhal nya dapet Dan iya bisa 3 bintang lagi Walaupun agak sedikit Di luar dugaan Sedikit di luar dugaan Saja ya guys ya Apa itu healer Di detik-detik terakhir Buat Mami nya sedikit Mami nya sakit hati banget itu Pasti itu parah banget coy Oh my god healer Baru tau healernya Tunggu bentar Eh 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 Jangan bilang limit dong Guys Jangan bilang limit dong Gak bakal limit kan Gak limit kan Gak mungkin limit kan Sheesh Itu yang Bang Scott bilang Ini strategi yang sangat luar biasa kuat Cuman ya guys ya cuman Very very risky gitu ya Bukan kamu risky Tapi risk kan gitu ya Tetapi ya Seperti itu ya chief Sedikit serangan-serangan Belajar dengan Menggunakan pasukan yang sangat luar biasa Bertarung dengan waktu Dan bagaimana pengenang halaman kalian Pengen kalian coba Silahkan tulis dalam kolom komentar Tapi seperti itu Dari dulu untuk video kali ini Semoga menghibur dan menyenangkan Dan sampai jumpa di class of glad Selanjutnya Bye 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 Bye